Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di tutorial United Indonesia Kali ini kita akan belajar tentang trigger atau pemicu sebuah ledakan Oke, disini saya untuk implementasinya, disini saya mempunyai sebuah objek player dan sebuah objek A atau disini saya beri nama ranjau Jadi ketika player menyentuh objek A, maka akan terjadi sebuah event Yaitu dinamakan trigger atau pemicu Oke, untuk implementasinya saya bikin dulu sebuah script disini Pilih javascript, kemudian kasih nama, kemudian kebetulan saya sudah membuatnya disini Kemudian klik open Kemudian kita masukkan sebuah script disini Disini saya membuatnya dengan fungsi on trigger enter Kemudian disini saya membuat triggernya dengan ranjau atau objek dengan nama ranjau Dan saya memberikan event Memberikan informasi pada debugger bahwa jika player menyentuh ranjau, maka dia akan memberikan informasi ranjau meledak Oke, kita save Kita kembali ke United Kita coba Berhasil Disini kita bisa lihat ada informasi atau konsol memberikan informasi bahwa ranjau meledak Jadi saat event, apa, script ini bisa kita kombinasi dengan bermagei macam kebutuhan pada waktu kita membuat game Misalnya disini Disini saya hanya memberikan informasi pada debugger Anda bisa menyertakan script ledakan disini Bisa menyertakan script suara atau apa, terserah Anda Tergantung game yang Anda buat Ini hanya sebagai acuan saja Jadi ketika ada event antara benda satu bertemu dengan benda dua Maka akan ada trigger yang terjadi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!